sore hari ini dan pastinya sama datang buat bapak para PSK perempuan suka kelon PSK wak kalau disini namanya apa pak WTS wanita tahan sumu 20 tahun pertanyaannya begini istikomah itu berat gos iya istikomah pasti berat kenapa? karena kalau ringan namanya istirahat yang kedua saya dapat penghargaan apa pak saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk ada 300 truk di Indonesia yang bokongnya di wajah dilukis wajahnya Gus Miftah yang paling menyedihkan satu pak mobil tanki sedot WC ada gambarnya Gus Miftah dan kata-katanya gak asik bokongmu adalah rezekiku yang pengen saya sampaikan apa? ahl orang baik kadang-kadang mohon maaf itu egois saya kasih contoh pak saya pengajian di klub malam bersama mbak-mbak di dunia malam saya duduk sedang menunggu jamaah yang lain mbak-mbak yang lain di depan jalan klub malam sebuah cafe ada rombongan pengajian berangkat pengajian pak ahli maksiat memandang orang yang ngaji dengan penuh rasa cinta dia mengatakan apa sama saya? Gus, saya iri dengan mereka kenapa mbak? malam ini saya bermaksiat sementara mereka datang ke tempat pengajian orang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta tapi kadang-kadang sebaliknya orang yang dianggap baik memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian saya kasih contoh saya jalan-jalan bersama para kiai dari Jakarta mau pindah ke Cikarang melewati Kalimalang kebetulan melewati tempat prostitusi Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati bukan untuk saling menilai dan menghakimi maka saya bilang seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri kalau ada orang lain salah kita vonis sementara kalau kita salah membela diri demikian pula dalam pandangan kebangsaan hari ini begitu banyak tafsir agama yang salah sehingga apa? sehingga mengurangi rasa cinta kita kepada NKRI saya kasih contoh Pak Wali Kota mohon maaf ada Ustadz yang mengatakan apa? mencintai negara itu tidak ada dalilnya mencintai bangsa itu tidak ada dalil ayat dan hadisnya tapi lucunya apa? begitu Palestina diserang sama Israel tanpa tanya dalil dia membela Palestina bukan berarti saya tidak mencintai Palestina demi Allah saya mencintai Palestina tetapi secinta-cintanya saya dengan Palestina lebih mencintai negara kesatuan Republik Indo Bapak Ibu tafsir menganggap dirinya paling benar dia lupa bahwa bangsa Indonesia diciptakan di tengah-tengah perbedaan kalau kita ngomong agama ada enam agama yang diyakini dan dilegalkan di Indonesia sah Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu saya meyakini orang Indonesia ini akan baik-baik saja selama bisa menghormati antara satu dan yang lainnya kalau bahasa saya lebih keren lagi Pak Wali Kota, Pak Bupati saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja manakala Alhamdulillah dan Puji Tuhan bisa ngopi bareng silakan Anda ngopi dengan Bismillah silakan Anda ngopi dengan Puji Tuhan duduk bersama untuk ngomong Indonesia makanya kalau Anda ingat tahun 2021 saya diundang ceramah ke Jakarta Utara untuk meresmikan sebuah gereja acaranya peresmian bukan sembahyangan Pak Wali Kota selesai keluar dari gereja langsung saya dibully miftah kafir apakah saya marah? tidak miftah kafir saya jawab enggak masalah sahadat lagi orang kafir 70 tahun membaca la ilah illallah sekali itu terbakar ke kafirannya saya dibunci dibully yang komentar 100 ribu orang lebih apakah saya sakit hati? tidak kenapa? karena komentarnya tidak pernah saya baca saya mau tanya sama yang tukang mainan medsos kalau Anda posting di Instagram kira-kira lebih banyak like-nya apa komentarnya? eh coba dilihat kalau Anda posting sesuatu di media sosial lebih banyak like-nya apa komentarnya? like-nya pertanyaannya kenapa lebih banyak like-nya jempolnya dibandingkan komentarnya? jawabannya adalah karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya betul Bu? tapi kalau jumlah beda kenapa lebih banyak like-nya daripada komentarnya? karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya ada jumlah minimal di pemakaman amin santai akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat amin santri malah galau kupinang engkau dengan bismikallahumma ahya wa bismika'amu kenapa? karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi santai bro kalau cintanya ditolak pakai quote-nya Gus Miftah bila surat Yusufku tidak mampu menaklukkan hatimu izinkanku lantunkan surat yasin sebagai penutup kisah hidupmu mate maka Pak Bupati Pak Wali Kota sebenarnya saya berat banget datang ke sini karena medan dan sebagainya tapi karena izin Allah saya niat dikana cinta maka saya sampaikan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa? wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan ibu-ibu gak percaya silahkan dicoba nah Indonesia itu kalau kita melihat mohon maaf sebagai rumah besar sebagaimana warna-warni jibat ibu-ibu yang hadir siang hari ini ada yang pakai putih di depan dengan sal biru ada ibu-ibu di tengah pakai hijau-hijau kelihatan muslimat saya membedakan muslimat sama fatayat gak perlu lihat seragamnya bu cukup lihat baunya kalau fatayat baunya parfum muslimat balsam taste-nya sudah beda Pak ada yang pakai jilbab hitam ini semuanya adalah gambaran bahwa perbedaan itu indah saya dimana-mana pakai baju hitam adik-adik pakai baju putih karena saya punya prinsip hitam belum tentu kotor putih belum tentu suci buktinya apa? kain kiswah pembungkus kabah hitam menyenangkan kain kafan penutup mayat putih tapi menakutkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya apa Pak? tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu pilih punya apa? tai lalat tanpa panu ada yang pakai jilbab pink ya Allah itu sudah tua jilbabnya pink menjijikan sekali oh itu pink juga coba soal pilihan pakaian warna pakaian soal ormas kita juga bisa berbeda ada teman-teman banser ada teman-teman pemuda Pancasila disini ada silat apa ini nak? pagarnusa ini semuanya adalah pilihan jangankan hanya masalah pilihan warna baju persoalan iman Al-Quran mengatakan apa? famangsa afal yukmin famangsa afal yakfur yang mau beriman berimanlah yang mau kafir silahkan begitu kita sudah punya pilihan saya pilih Islam Anda pilih Kristen Anda pilih Katolik toleransinya dalam Al-Quran disebutkan apa? lakum dinukum wali hati untukmu agamamu dan untukku agamaku maka saya ditanya Gus apakah Gus Mirtah itu pernah pernah ngajak mas jadi korbuser untuk masuk Islam saya jawab tidak pernah bagi saya apa? saya gak boleh bercerama mengajak orang yang mudah punya agama untuk bergabung kepada agama saya kenapa? karena konsep dalam Al-Quran jelas tidak ada paksaan di dalam beragama mas jadi itu masuk Islam gara-gara apa pak? bulan Ramadan ada ormas suwipeng rumah makan yang buka dengan mengundangkan takbir takbir tutup rumah makan hari itu saya datang ke rumahnya Deddy Korbuser di Bintaro ini bukan orang main-main orang super cerdas orang yang mampu menumbuhkan motivasi bagi orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya untuk dirinya sendiri makanya Deddy itu apa-apa bisa bu yang gak bisa cuma satu nyisir rambut karena memang gak punya rambut yang dulu saya paling jengkel pak kalau pengajian dimana-mana ibu-ibu pasti tanya Gus mau tanya apa bu apakah mas Deddy itu sudah sunat ya Allah kenapa yang ditanya Deddy sudah sunat apa belum akhirnya Deddy saya tanya kamu udah sunat ya sudahlah saya percaya tapi orang Sumatera Utara gak percaya kalau kamu sudah sunat terus bagaimana supaya mereka percaya gampang kamu foto nanti diposting akhirnya yang terjadi apa pak hari itu saya datang ke rumahnya Deddy Korbuser untuk bikin podcast saya bikin podcast tentang kemajemukan saat itu Deddy bertanya sama saya begini dia kaget gara-gara dia tidak berpuasa karena memang dia orang Nasrani waktu itu saya datang ke rumahnya saya bawa nasi padang pak Deddy Korbuser itu kalau makan 24 jam sekali jadi kalau makan jam 12 siang makan lagi besok jam 12 siang OCD 24 jam sekali tapi sekali makan mohon maaf nasi padang nasinya 5 ayamnya 20 makanya badannya potok pak tapi subhanallah dia bodinya seperti rambu tapi hatinya Romeo kayak Pak Wali Kota bodinya atletis hatinya teletabis begitu kita bikin konten saya ditanya bro kamu gila ya kenapa emang itu teman-teman kamu muslim tersinggung bulan puasa rumah makan buka mereka teriak-teriak takbir minta ditutup rumah makannya kok kamu malah datang ke tempat saya membawa makanan maksud kamu apa bukankah orang berpuasa itu minta dihormati saya jawab mohon maaf Rasulullah mengatakan asawmuli wa'ana ajzibi puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya artinya apa puasa saya ini hanya untuk Allah tidak untuk minta dihormati sama makhluk maka saya bilang puasa itu tidak minta dihormati tetapi harus melahirkan pribadi yang terhormat dia tanya Gus Mipta setuju gak kalau rumah makan ditutup di bulan Ramadan saya tidak setuju kenapa karena orang berpuasa itu tidak minta dihormati tetapi harus melahirkan pribadi yang terhormat itulah alasan kenapa orang berpuasa mulutnya bau supaya apa karena bulan Ramadan yang harus ditutup bukan rumah makannya tapi mulutnya maka dikatakan diam itu emas makanya bapak-bapak kalau istrinya minta emas gampang diam betul apa salah bu betul apa salah bu salah itulah cowok selalu salah di mata cewek Pak wali kota Pak bupati Pak diri bimas ini hati-hati kalau sama perempuan perempuan itu penyakitnya satu kalau disakiti gak pernah lupa kalau menyakiti gak pernah ingat itulah perempuan betul orangnya juga datang ini dia ikut ketawa biasanya jilbabnya hijau biasanya yang jilbabnya putih insyaallah lebih parah apalagi saya lihat ibu-ibu yang duduk di depan subhanallah jilbabnya putih perutnya besar-besar ya Allah tapi santai bu anda jangan merasa gemuk ada teori dalam ilmu kimia 100 kilogram di bumi itu sama dengan 30 kilogram di Mars itu artinya anda tidak gemuk bu hanya salah planet ibu-ibu ya mungkin ke planet Mars lagian sekarang mohon maaf cewek gemuk lebih diminat daripada cewek seksi kenapa? karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan harus putih cantik itu tidak harus putih tapi harus perempuan makanya kalau kita lihat pak wali kota pak dirbi mas wajahnya ibu-ibu ini glowing glowing makanya kemarin saya pas nikahan daddy korbuser saya ditanya ini anak-anak yang mau menikah saya tidak punya uang mas daddy yang terkenal uangnya banyak pernikahannya simple dan sederhana maka saya bilang pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah yang wajib itu mahal bukan mahal maka kalau kamu senang sama cewek pilihnya satu di antara dua halalkan atau tinggalkan keren tak kelukan cewek dengan kobil itu bukan dengan I love you saya ditanya sama istrinya daddy korbuser terus saya mau tanya ada gak kriteria suami jahat oh ada siapa itu suami jahat suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skin care untuk istrinya santai pak masih awal mereka kita muliakan pak nanti adik akhir mereka kita bantai pak tapi saya mencatat ya dimana-mana perempuan itu ahli sejarah pak wallah perempuan itu ahli sejarah jadi sekali pak wali kota punya salah sama istri seumur hidup ingat terus pak ahli sejarah makanya kemarin saya pulang haji pas haji saya ditanya sama pak wali kota pak gubernur Jawa Barat Kang Emil Gus Miltah nikah lagi apa enggak oh tidak kenapa karena saya suami yang setia karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu pak karena direkam kamera pak bahaya ini pak saya bilang sama Kang Emil kalau tau seandainya saya nikah lagi Kang Emil saya pengen nikah dengan cewek Arab kenapa? jadi kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran ewek 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 sodakallah berlati ngomongan dapat tentara pak polisi zaman Gus Dur zaman Ode Baru Gus Dur itu rapat dengan para Kiai diawasi intel dan ah Gus Dur tau rapatnya diawasi oleh intel akhirnya Gus Dur bilang Pak Kiai tolong mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja akhirnya pulang ditanya sama kumendannya hei intel apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para Kiai aman kumendan Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan nah Bapak-Bapak yang saya muliakan kembali kepada masalah ujaran kebencian yang kemudian apa? menjadikan bangsa ini terkoyak ternyata setelah saya pelajari Bapak-Ibu apa yang kemudian menjadi bangsa ini terancam dengan intoleransi dengan tindakan radikalisme saya sepakat dulu Kapolri ketika menjabat proposalnya ke DPR mempunyai satu proposal namanya moderasi beragama yang kemudian saya terjemahkan sebagai apa? beragama dan bernegara yang happy dan menyenangkan mohon izin Pak saya itu tinggal di mejidnya saya itu tinggal di kampung katolik pondok pesantren saya namanya Ora Aji itu tinggal di tengah-tengah kampung yang 60% tetangga saya itu katolik teman saya banyak Chinese teman saya banyak orang-orang dari luar negeri dan lain sebagainya tetapi apa kita beragama ini enjoy makanya saya mengusung tema besar apa moderasi beragama beragama dan bernegara yang asik dan menyenangkan saya kasih contoh saya bangun mejid di lingkungan orang katolik Pak karena saya punya pesantren saya soan kepada pendeta Pak Pendeta boleh gak saya bangun mejid oh boleh Gus gak apa-apa toh kami juga punya gereja akhirnya saya bangun mejid begitu saya bangun mejid kebiasaan orang NO kayak saya mejid saya pasang beduk pendeta peresmian saya undang Pak Pendeta saya mau pasang beduk meresmikan mejid tolong Anda datang pendetanya datang Pak begitu datang pendeta bilang sama saya Gus saya boleh usul gak apa Pak Pendeta boleh gak mejidnya Gus minta saya kasih piano kayak gereja saya masa cuma dipasang beduk kenapa gak dipasang piano saya jawab Pak Pendeta ini lucu di mejid kok dipasang piano sandal saja hilang Pak saya bilang jadi Pak Wali Kota kampung saya itu 60% katolik kalau saya pengajian kayak malam ahad kemarin yang datang 10 ribu orang yang bantu saya masak untuk hidangan jamaah siapa Pak tetangga saya katolik selatan saya pendeta utara saya kuburan dan subhanallah saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya pertanyaannya adalah kenapa bisa serukun itu kenapa bisa sedamai itu karena saya meyakini Pancasila sebagai ideologi negara adalah merupakan falsafah yang mampu mempersatukan anak bangsa apapun perbedaannya Pancasila maka gara-gara-gara saya tinggal di mejidnya Muhammadiyah saya kurus berat badan saya hanya 40 kg kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus karena Muhammadiyah belas tidak pernah ada selamatan ada kawan Muhammadiyah disini saya jadi tukang adhan di mejid Muhammadiyah 4 tahun begitu saya menikah saya pindah ke mejidnya orang NO karena istri saya orang NO begitu pindah ke mejidnya orang NO berat badan saya langsung naik 100 kenapa saya jadi orang NO gemuk karena orang NO dikit-dikit makan yasinan makan tahlilan makan selamatan makan rojapan makan managipan makan tetangganya sakit minta didoakan makan eh yang sakit mati makan lagi 7 hari betul bu maka saya bilang NO dan Muhammadiyah itu kan bedanya tipis bedanya apa kalau orang NO sukanya panjang Muhammadiyah sukanya pendek ayo ibu-ibu padang si dempuan ibu-ibu tapanuli anda pilih mana yang panjang apa yang pendek kok bedanya panjang sama pendek iya coba NO solat subuh pakai gunut panjang Muhammadiyah pendek mana yang benar semuanya benar ada dalilnya tapi saya yakin di bawah pak wali kota orang padang si dempuan sudah tidak ada lagi yang bertengkar gara-gara gunut betul kenapa karena baik NO maupun Muhammadiyah di padang si dempuan sudah jarang yang solat subuh coba pak kembali kepada merawat kebinekaan soal ibadah pun kebinekaan pak imam 4 imam 4 itu kan semuanya berbeda soal gunut ada 2 imam yang pakai gunut ada 2 imam yang tidak pakai gunut yang pakai gunut siapa imam safi'i imam maliki yang gak pakai gunut imam hambali imam hanafi suatu ketika santrinya imam hambali bertanya pak giyai saya kemarin subuhan imamnya pakai gunut sementara saya pengikut madhabmu tidak pakai gunut apa yang harus saya lakukan apa jawaban imam hambali nah makmum itu ikut imam imam itu diikuti oleh makmum jadi kalau imamu kunut ya kamu mengaminkan begitu juga sebaliknya coba sekarang imam pakai gunut bapak-bapak gak pakai gunut samiyallahu liman hamidah allahu madina fi man hadaid makmumnya jawab bapak enggak mau wafina fi man afaid matamu lah gimana coba hancur pak hanya gara-gara gunut kerukunan di mejid makanya coba anda lihat kalau kita mau sholat apa yang dibaca imam kepada makmum sawu sufu fakumpis sholah luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat ini perintah apa pak perintah menjaga persatuan tugas kita hari ini mengisi kemerdekaan adalah merawat sof menjaga kebersamaan tapi ingat mohon maaf yang namanya meluruskan sof itu bukan berarti menginjak-ginjak kaki temannya kena ada pak sawu sufu fakumpis sholah kakinya dikejar hmm hmm akhirnya sholatnya begini allahu akbar itu perintah imam untuk menjaga persatuan dengan cara apa meluruskan sof walaupun mohon maaf begitu anda sholat prakteknya beda-beda pak saya mau tanya mengangkat tangan ketika takbrotul ikhram hukumnya apa sunnah gara-gara sunnah cara mengangkat tangan saja pak wali kota padri bimas beda-beda allahu akbar sunnah nabi bersejajar dengan pundak telinga tangan rapat menghadap ke qiblat allahu akbar coba saya kemarin di medinah kayaknya orang baru masuk islam allahu akbar ada lagi modelnya kayak pendekar pak kuda-kuda sholi allahu akbar ini apaan ada lagi yang kayak orang nyegat biskota allahu akbar ada bu banyak allahu akbar lagi sedekat di dalam sholat hukumnya apa sunnah gak wajib sunnahnya bagaimana tangan kanan menggenggam tangan kiri di bawah dada di atas pusat long long bang coba anda lihat prakteknya karena sunnah macam-macam bentuknya ada yang subuh kedinginan allahu akbar ada ada buah asamak perutnya sakit ibu-ibu allahu ada yang terlalu tinggi juga ada dan allahu akbar anaknya belum bayar SPP yang terlalu bawah juga ada lho allahu akbar jelas flu burung yang gak boleh itu kan cuman satu dalam kitab buluhul marom hadis nabi menyebutkan apa janganlah kamu sholat dengan berkacak pinggang mau begini mau begini silahkan yang gak boleh berkacak pinggang kata orang jawa malang keri allahu akbar halo pak indahnya perbedaan bahkan orang takhiyat kalau anda lihat coba adik-adik santri ibu-ibu bapak-bapak jamaah orang takhiyat bentuknya ada berapa pak empat imam empat soal mengangkat telunjuk di dalam sholat itu semuanya berbeda imam safi ashadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidun majid assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah safi'i kalau imam Hanafi beda ashadu alla ilaha illallah sekali diangkat langsung diturunkan ashadu alla ilaha illallah Hanafi imam hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri ashadu atta khiyatul mubarakatuh salamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah jadi kalau ketemu kalimat Allah towing 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 hambali kalau maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak gak berhenti assalamualaikum warahmatullah salamualaikum warahmatullah khusmirtah pakai yang mana saya pakai safi'i anda mau pakai Hanafi maliki hambali silahkan saya pakai safi'i ashadu alla ilaha illallah jadi begini boleh begini-begini boleh begini-begini boleh begini-begini boleh yang gak boleh begini-begini nah ini gak boleh ini takhiyat model apaan matane coba sebelum saya lanjutkan kita selawat NKRI satu saja nanti anda jawab kami cinta tanah air yang teriaknya kenceng saya doakan hutangnya lunas amin yang gak teriak awas meteng yo kita jawab mas aku direkam kan mas tak postingnya di instagramku mas kamu MC kan ya modal cocot ya mas gini mas kamu biasa pegang hp mahal kan ini micmu matikan mas ini micnya yang bikin bikin kis loh udah ini micnya dimatikan atau kamu yang saya matikan nanti muter ya mas ya coba dijawab kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia engkau riakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia selalu 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 iman kurang keras selalu Nah tugas kita hari ini adalah merapatkan sof Merapatkan barisan Saya jadi ingat Pak Wali Kota Pak Derbimas Ada Kiai di desa Di desa Anaknya rambutnya gondrong keriting Begitu pulang ke rumah rambutnya lurus Ditanya sama bapaknya Nah kok rambut kamu lurus? Iya Pak saya rebonding Kiai desa gak tau rebonding itu apa? Rebonding itu apa nak? Diluruskan Oh rebonding itu diluruskan Akhirnya besok bapaknya ngimami sholat jumat Begitu dia mau ngimami tengok ke belakang Para jamaah tolong Sobnya direbonding Yuk kita rawat kebenekaan Apapun perbedaan diantara kita Pelangi itu indah Kenapa? Karena berangkat dari warna yang berbeda Sambel itu enak Kenapa? Karena berangkat dari bahan baku yang berbeda Ditumbuk di satu tempat yang sama Namanya cobek Tapi isinya coba anda lihat Ada cabenya Ada bawang putih, bawang merah Ada terasi, ada garam, ada penyedap Mereka ditumbuk di satu tempat yang sama Tanpa harus menyatakan dirinya yang paling berjasa Coba anda bayangkan Kalau makan sambel Cabenya dulu Baru kemudian bawang putihnya Baru kemudian makan terasinya Baru kemudian garamnya Rasanya enak apa enggak bu? Enggak Kita berbeda-beda Tinggal di satu negara namanya Indonesia Ada yang beragama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kong, Huju Tanpa kemudian ada istilah mayoritas dan minoritas Kenapa? Karena di dalam berbangsa dan bernegara Kita semua sama Sama-sama anak bangsa Indo Topo tangan untuk Indonesia Terima kasih